Al-Fatihah Melanjutkan belajar membaca kitab lubabul hadith karangan Imam Suyuti Yaitu bab ke-21 tentang keutamaan zikir kepada Allah SWT Pada hadis yang pertama Imam Suyuti menuliskan Zikrullahi alamul imani Wabaro atum minan nifaki wahisnum minasaytoni wahirizum minan nirani Pada hadis yang pertama ini Rasulullah SAW menjelaskan Zikrullahi alamul imani Wabaro atum minan nifaki wahisnum minasaytoni wahirizum minan nirani Jadi empat keutamaan zikir yang pertama Zikir kepada Allah SWT adalah tandanya iman Jadi kalau ada orang yang sedang berzikir Itu tandanya dia orang beriman Beriman hakikatnya wallahu alam Misalnya ada orang mengucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah Itu tanya dia orang beriman Tentu zikir ada zikir dengan lisan Ada zikir dengan hati Ada zikir dengan anggota badannya Mungkin mulutnya gak pernah mengucap La ilaha illallah Tapi siapa tahu bos Hatinya terus bergezorak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Mungkin mulutnya gak pernah mengucapkan La ilaha illallah bos Tetapi siapa tahu perbuatannya terus Sesuai dengan kalimat La ilaha illallah Kira-kira begitu Kita gak pernah tahu Itu yang satu Bahwa zikir merupakan Tanda dari keimanan seseorang Atau benderanya iman adalah zikir Lalu yang kedua Jadi zikir itu membebaskan diri kita Dari munafik Jadi kalau kita mau berzikir kepada Allah Kita bisa terbebas dari munafik Contohnya banyak Orang munafik suruh mengucapkan La ilaha illallah muhammadur rasulullah Males dia Orang munafik hakikatnya Gak iman kepada Allah Gak iman kepada rasulullah Misalnya kalau zaman sekarang Itu kan ada masyur kalimat tawhid Orang-orang munafik Enggan Mengucapkan kalimat tawhid Enggan memakai simbol-simbol tawhid Sebagian tentunya Akhirnya begitu ya Dengan kata lain Kalau kita kepengen menjaga iman kita Banyak zikir kepada Allah Lafalnya terserah Mau la ilaha illallah silahkan Mau istighfar astagfirah silahkan Mau tasbih silahkan Tapi kalau mau yang paling utama adalah Dari sekian banyak lafal zikir Dari ribuan lafal zikir Rasulullah memilihkan kita Satu zikir yang paling utama Yaitu kalimat La ilaha illallah Kata-kata begitu A'i ma'a rasuli ma'a rasulillah Selanjutnya Menjadi benteng dari setan Nah Kalau kita kepengen selamat Dari Kodaan setan yang terkutuk Maka salah satu caranya adalah Dengan ingat kepada Allah Ingat kepada Allah Zikir kepada Allah Baik zikir dengan lisan Maupun zikir dengan hati Maupun zikir dengan anggota Padahal tentu yang namanya Syaitan Sebagai sebuah nama jenis Itu kan banyak Ada syaitan dari bangsa jin Ada syaitan dari bangsa manusia Ada syaitan yang terlihat Ada syaitan yang tidak terlihat Dan lain-lain Dengan kata ini Semua perbuatan buruk Yang tidak sesuai dengan syariat Islam Bisa dibilang merupakan syaitan Supaya selamat gimana? Ya itu Kita ingat kepada Allah Ingat kepada Allah Bukan melulu bilisan Bukan melulu subhanallah Bukan melulu la ilah Ingat kepada Allah Dan hukum-hukumnya Allah juga Diingat dan dilaksanakan Kita lanjutkan Wahirzum minan nironi Dan menjadi penjaga Dari api neraka Itulah Jadi kalau kita Kepengen bebas dari api neraka Salah satu cara Dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memperbanyak Likir baik dalam keadaan duduk Baik dalam keadaan berdiri Baik dalam keadaan terbaring Maupun dalam keadaan di Itulah empat keutamaan Likir Yang pertama Menjadi Tandanya iman Yang kedua Membebaskan kita Dari kemunafikan Yang ketiga Menjaga kita Dari kodean setan Dan yang keempat Membebaskan kita Dari api neraka Itu empat keutamaan Likir Kita lanjutkan Hadis yang kedua Abdurul Zikri Al-Khofi Sebaik-baik Likir Adalah Likir Sir Atau Likir yang Samar Pemahaman Tentang Likir Samar Banyak sekalilah Versi para ulama Versi para alim Tapi yang Termashur Atau yang Inti Likir Samar Itu adalah Likir Ada yang mengatakan Likir di dalam hati Jadi zikir Hati saja Kita zikir Samar Zikir yang Tidak diketahui Oleh orang lain Misalnya begini Kalau kita zikir La ilaha illallah La ilaha illallah Itu kan Lisan kita Mengucapkan Kemungkinan Ada orang lain tahu Kemungkinan ada jin tahu Ada setan tahu Malikat tahu Tapi kalau di dalam hati Itu sir kemungkinan Yang tahu Hanya kita Dan Allah Subhanahu Wadang lati Itu Ya kan Mungkin Mungkin Tubuh kita Sedang kerja Macul di sawah Dagang di pasar Atau bisnis Di luar negeri Tetapi hati kita Sedang bersama Allah Subhanahu Wadang lati Zikir sir Selanjutnya Hadis yang ketiga Jadi perbuatan amal Yang paling berat Itu ada tiga Yang pertama Zikir kepada Allah Subhanahu Yang kedua Adalah Menolong saudara Dari hartamu Dan yang ketiga Adalah Memenuhi hak-hak Orang miskin Yang Yang memerlukan Secara penuh Dengan katanya Beginilah Ada tiga Perbuatan Yang berat Tetapi Pahalanya banyak Yang pertama Ingat kepada Allah Zikirullah Yang kedua Itu menolong Saudara kita Dan yang ketiga Itu adalah Memenuhi Hak-hak Pakir Miskin Lalu hadis Yang keempat Salah satu Tanda Cinta Kepada Allah Adalah Cinta Ingat Kepada Allah Dan Salah satu Tanda Benci Kepada Allah Adalah Benci Kepada Zikirullah Kalau Cinta Kepada Allah Pasti kita Banyak Pikir Kepada Allah Kalau kita Benci Kepada Allah Pasti Kita Benci Kepada Pikir Kepada Allah Lalu Gimana Kalau ada Orang-orang Yang Membenci Orang-orang Yang Pikir Misalnya Ada Orang Ngumpul Untuk membaca Kalimat Tahlil Benci Itu Gimana Itu Ada Orang Ziarah Untuk Membaca Doa Di Kubur Benci Itu Benci Likir Kepada Allah Sudah Gak Usah Diterutin Salah Satu Ciri Kita Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Likir Dan Salah Satu Ciri Kita Benci Kepada Allah Adalah Kita Benci Kepada Likir Itu Saja Tafsirahnya Mohon Kau Sendirilah Hadis Yang Kelima Ini Hadis Kudsi Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Hadis Kudsi Aku Bersama Hambaku Ketika Dia Ingat Kepadaku Dan Lisanya Itu Bergerak Gerak Karena Ingat Kepada Allah Jadi Terkadang Begini Maksudnya Banyak Orang Kepengen Bersama Allah Tapi Tidak Tahu Caranya Nah Disini Rasulullah Mengabarkan Sebuah Hadis Kudsi Bagaimana Caranya Bersama Allah Yaitu Rikrullah Rikir Kepada Allah Disini Ada Saranya Lisanya Itu Bergerak Kalau Kita Bersama Allah Cukup La Ilaha Kita Bersama Allah Cukup Subhanallah Kita Bersama Allah Lalu Apa Maksud Bersama Allah Nah Tentu Sebagian Ulama Tekstu Bersama Allah Bersama Allah Cuma Itu kan Bagi Sebagian Orang Arrawan Mujassimah Arrawan Musyabihah Dan lain Maka Sebagian Orang Pada Menta'awil Bersama Allah Artinya Bersama Ridha Allah Bersama Allah Artinya Bersama Rahmat Allah Bersama Allah Artinya Bersama Pertolongan Allah Kira-kira Begitu Dengan Kata Lain Kalau Kita Pengen Mendapatkan Ridha Bersama Allah Salah Satu Caranya Dengan Memperbaik Semudah Itu Untuk Mendapatkan Ridha Allah Cukup Misalnya Mau Makan Baca Bismillah Sesudah Makan Baca Alhamdulillah Keluar Rumah Baca Bismillah Masuk Rumah Baca Salam Semudah Itu Untuk Makan Ridha Tidak Susah Kalau Mau Dibikin Mudah Mau Dibikin Susah Silahkan Anda Bikin Susah Hadis Yang Kena Dikatakan Likur Allah Bila Qatati Wal Asyiy Abdul Min Udhar Bis Yuh Vis Fili Lillah Likir Kepada Allah Di Waktu Pagi Dan Waktu Sore Itu Lebih Utama Daripada Mengangkat Senjata Vis Fili Lillah Dengan Kata Lain Beginilah Salah Satu Keutamaan Likir Di Waktu Pagi Plus Di Waktu Sore Itu Berpahala Seperti Kita Perang Vis Bililah Mengangkat Senjata Gampang kan Jadi Kalau Kita Kepengin Punya Pahala Orang-orang Yang Perang Orang-orang Yang Syahid Salah Satu Caranya Adalah Memperbanyak Likir Di Waktu Pagi Kapan Pagi Yang dimaksud Setelah Sholat Subuh Jadi Waktunya Setelah Sholat Subuh Sampai Fajar Kapan Yang dimaksud Sore Yang dimaksud Setelah Sholat Asar Sampai Maghrib Biasanya Begitu Kita Lanjutkan Hadis Yang Ketujuh Zikri La Ilaha Illallah Zikri Yang Paling Utama Adalah La Ilaha Illallah Jadi Kalau Anda Kepengin Melaksuk Melafalkan Zikri Yang Paling Utama La Ilaha Illallah Lalu Yang Kedelapan Hadis Yang Kedelapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Bersabda Ingatlah Kepada Allah Dengan Cara Zikir Khamil Sahabat Apa Itu Yang Dimaksud Zikir Khamil Ya Rasulullah Rasulullah Menjaga Zikir Khamil Ada Zikir Yang Samar Al Zikir Khamil Zikir 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 Yang Dimaksud Banyak Versinya Salah Satu Adalah Zikir Di Dalam Hati Nanti Ada Versi Lain Yang Mengatakan Adalah Zikir Anggota Badan Kita Otomatis Misalnya Kita Melaksanakan Tugas Dari Atasan Dalam Rangka Mencari Itu Allah Itu Zikir Juga Kofi Kita Lanjutkan Hadis Yang Kesembilan Hambak Yang Paling Utama Derajat Yang Menurut Allah Subhanahu Kelak Pada Hari Kiamat Itu Siapa Jawabannya Adalah Orang Yang Paling Banyak Zikir Kepada Allah Lalu Saratnya Zikir Bisa Disebut Banyak Itu Apa Banyak Saratnya Tapi Yang Paling Mudah Adalah Kalau Satu Itu Satu Kalau Dua Itu Dua Kalau Tiga Itu Tiga Kalau Empat Itu Banyak Jadi Kalau Orang Zikir Empat Sudah Banyak Kira Kira Gitu Apalagi Empat Puluh Apalagi Empat Ratus Apalagi Empat Ribu Itu Satu Kaul Kaul Yang Lain Mengatakan Zikir Dikatakan Banyak Kalau Dia Itu Pernah Zikir Sambil Duduk Misalnya Ketika Duduk Kita Membaca La Ilaha Illallah Nanti Berdiri Membaca La Ilaha Illallah Nanti Pas Tidur Berbaring Membaca La Ilaha Illallah Itu Sudah Banyak Artinya Dia Sudah Melakukan Likir Sambil Duduk Melakukan Likir Sambil Berdiri Melakukan Likir Sambil Berbaring Melakukan Likir Sambil Duduk Banyak Kira Itu Ya Jadinya Intinya Sebanyak Mungkin Kalau Ada Yang Mengatakan Suatu Likir Bisa Dikatakan Banyak Kalau Dia Bisa Full 24 Jam Ingat Kepada Allah Itu Juga Bisa Maksim Kalau Kelas Kita Intinya Ya Sudah Berbanyak Likir Sajalah Duduk Likir Subhanallah Berdiri Baca Bismillah Misalnya Berbaring Baca Bismillah Lagi Baca Pokoknya Kalimat-kalimat Toibah Insyaallah Kalau Sudah Seperti Itu Sudah Dihitung Likir Yang Banyak Kalau Sudah Banyak Yang Likir Maka Kita Akan Menjadi Salah Satu Orang Yang Paling Utama Derajat Di Sisi Allah Nanti Pada Hari Kiamat Allah Amin Selanjutnya Hadis Yang Kesepuluh Nah Disini Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Tiga Hal Yang Paling Utama Yang Pertama Zikir Yang Paling Baik Itu Apa Kata Rasulullah Zikir Yang Paling Baik Adalah Zikir Kofi Apa Zikir Kofi Zikir 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 Di dalam Hati Apa Itu Dikir Yang Tidak Dikir Orang Lain Salah Satu Definisinya Tentu Banyak Definisi Yang Lain Yang Kedua Ibadah Yang Paling Utama Itu Ibadah Yang Paling Mudah Jadi Ketika Kita Melaksanakan Suatu Tata Suatu Ibadah Kalau Ada Pilihan Misalnya Ibadah A Berat Ibadah B Ringan Kalau Kita Secara Sari Masih Bisa Memilih Yang Berat Atau Yang Ringan Maka Kita Pilih Yang Ringan Saja Ngapain Pilih Yang Berat Berat Padahal Yang Ringan Itu Justru Yang Lebih Baik Kalau Bisa Memilih Harus Ibadah A Yaudah Gak Ada Pilihan Gak Gitu Rizki Yang Paling Utama Itu Apa Rizki Yang Paling Baik Itu Apa Kata Rasulullah Rizki Yang Mencukupi Yang Cukup Misalnya Kan Ada Satu Keluarga Yang Sehari Cukup Seratus Ribu Nah Kalau Dia Sudah Mendapat Serik Seratus Ribu Itu Rizki Terbaik Dia Itu Lalu Dia Dapat Dua Ratus Ribu Baik Dapat Tiga Ratus Ribu Baik Tetapi Yang Terbaik Yang Seratus Ribu Itu Kenapa Nanti Kalau Dia Sudah Kebutuhan Hidupnya Seratus Ribu Perhari Dapat Dua Ratus Ribu Ada Resiko Tersendiri Bukan Sangat Baik Lalu Misalnya Kebutuhan Hidup Dia Seratus Ribu Sehari Dia Dapat Tiga Ratus Ribu Hari Itu Ada Resiko Tersendiri Syukur Bisa Mengatasi Nah Begitulah Kalau Kurang Misalnya Kebutuhan Hidup Dia Sehari Harinya Seratus Ribu Kok Dapat Nya Lima Puluh Tetapi Yang Namanya Rizki Kan Tidak Melulu Uang Banyak Rizki Rizki Lain Non Uang Yang Justru Terkadang Lebih Lebih Utama Itulah Sepuluh Hadis Tentang Keutamaan Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh